Intro Rima Sakti sekarang Nur Alim Hairil Anwar Haji Santoso sekarang Orang cermata di umpan dari Anshari Lubis Dan membentur mistar Satu kondisi yang cukup berbahaya tadi Minta olahraga di depan gawang Ristianto Raharjo Beruntung bagi Indonesia karena Tentangan tadi masih membentur mistar Walaupun Ristianto sudah Salah antisipasi dalam tayangan amat kita saksikan Ya sundulan yang membentur mistar Hobi Darwis Anshari Lubis Haji Santoso sekarang Purniawannya dituju Kita saksikan Haji Rima Sakti Lepaskan tenangan langsung Penyamping di sebelah kanan gawang Rifat Sait Inilah Bila Sakti Purniawan Malah upan Tampilas ada video dari Fahri Usaini Terlalu kelah Pendangan dari Fahri Usaini Pendangan festai maksudnya Haji Santoso sekarang Purniawan Anshari Widodo Bahri Satu Bahri Usaini Terbatil membobol gawang Rifat Sait Untuk pertama kalinya Gol tadi tercinta pada sekitar menit ke Sembilan berat Satu jalinan kerjasama yang cukup baik antara Kurniawan Anshari Lubis Widodo dan Fahri Usaini Satu nol untuk Indonesia Dalam tayangan lambat Sekali lagi kita saksikan Teganan dari Tansania Dan masuk Satu-satu Putra olahraga Hanya berselang Sekitar satu menit saja Tansania Berhasil Membebol gawang Nistiantor Rahargo Melalui pemain nomor punggung 6 Yaitu Lunia Bila Dalam tayangan lambat kita saksikan Dibasaki lagi Wahri Usaini sekarang Berhasil melewati modes Purniawan Purniawan masuk Dua kali Purniawan Melakukan aksi yang cukup Mengagumkan Sumulanya masih berhasil Dipok punya ke gawang Rifat Sait Diteruskan dengan tendangan Yang membobol gawang Rifat Sait Mengubah kerudukan Menjadi 2-1 Sebagaimana yang kita saksikan Dalam tayangan lambat Dan dengan cepat Purniawan Meneruskan Bola Puntah Dari Rifat Sait Tadi Satu kerjasama yang baik Antara Wahri Usaini Dengan Purniawan 2-1 Untuk Indonesia Gol Purniawan Mikra olahraga Dicetak Pada Sekitar Menit ke 26 Fahri Usaini Bimasakri sekarang Ansyari Lubis Fahri Usaini Widodo Satu peluang emas tadi Gagal dimanfaatkan oleh Widodo Cahyono Putro Umpan yang cukup matang Dari Fahri Usaini Di depan gawang Rifat Sait tadi Bimasakri Haji Santoso Widodo sekarang Purniawan Widodo Masih membentur Kaki pemain Tansania Anang Maru Melewati Seorang pemain lawan Masih Anang Widodo Kembali Widodo Sundulanya Dalam posisi yang memang Agak sulit Walaupun Sudah berjuang Dengan Terbang tadi Tapi Widodo Tidak mampu Memanfaatkan peluang Karena sundulanya Masih di atas Sinistar Gawang Rifat Sait Ansyari Lubis Haji Santoso sekarang Kurniawan yang dituju Haji Santoso Tenangan bebas untuk Indonesia Bola dihadapi oleh Ansari Lubis Juga disana ada Robi Darwis Robi Darwis Cukup merepotkan penjaga Gawang Rifat Saat Tendangan bebas dari Robi Darwis Dan nampaknya Wasit tidak melihat bahwa Bola tadi Memang dibuang oleh Penjaga Gawang Rifat Sait Sehingga Seharusnya Mengakibatkan Tendangan sudut Bagi tim nasional Indonesia Tetapi Wasit Tidak melihatnya Sehingga hanya Tendangan gawang Untuk Tansania Widodo Haji Santoso Widodo lagi sekarang Lepaskan Tendangan langsung Rifat Sait Terpesona Atau Terkejut Farius Ini Bola Masih mampu Diblok oleh Penjaga Gawang Rafat Sait Tekanan kali ini Dari Tansania Dan Mitra Olahraga Satu Peluang yang Sangat matang Tadi Akhirnya Gagal Dimanfaatkan oleh Pemain Tansania Dalam tanya kalimat Kita saksikan Tinggal berhadapan Dengan penjaga gawang Listiantor Harjo Masih kurang ujur Dialami oleh Pemain Tansania Dan Sebaliknya Keberuntungan Dimiliki oleh Tim Nasional Indonesia Widodo sekarang Masih Widodo Hari Kurniawan Dwi Yulianto Berhasil Membobol Gawang Rifat Sait Untuk kedua kalinya Untuk ketiga kalinya Bagi tim nasional Mengubah Kedudukan menjadi 3-1 Untuk Indonesia Dan Jasa besar tadi Dimiliki Atau Disumbangkan oleh Widodo Cahyono Putro Yang melakukan Akselerasi Umpan yang sangat Matang Dan Purniawan Hanya tinggal Menyodok bola Tadi Menjebol gawang Rifat Sait Tadi 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 Sementara satu menit lagi pertandingan akan segera berakhir ya ternyata wasit mulia nasuban dimenipukan peluidnya lebih awal dari catatan waktu kami dengan demikian kesebelasan Indonesia memenangkan pertandingan uji coba internasional melawan Tansania dengan skor 3-1 Terima kasih telah menonton!